Oh iya Oh jauh banget sih Gak boleh dekatan emang Boleh kan Lantar dong Oke Satu dua Bizar tadi kan dibilang sama mas Fajar Biyoan Eh sorry Biyo Tadi kan mas Fajar Nugas bilang awalnya Untuk pengeran si Boy ini adalah si Roy Sorry itu Abizar Terus awalnya kan gak memutus Akhirnya memutuskan untuk Abizar Itu gimana pendapat kamu ketika Pertama kali denger itu kayak ada rasa Gimana gitu gak sih Sebenernya Aku juga gak ngerasa begitu cocok Menjadi Roy Aku emang ketika mas Fajar Panggil Untuk cek tolong Bizar yang akan jadi Roy Aku malah lebih Oh iya pak Emang Memang saya juga Kayaknya emang Karakternya gak memanggil saya Gitu Saya juga gak merasa begitu cocok Gitu Saya lebih memilih Menjadi Dula Jadi ketika Mas Fajar bilang Iya kayaknya Aku lebih cocok Saya juga Perasakan kesenangan juga Gitu Kayak Oh iya Memang panggilan karakternya Emang Gitu 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 Banyak Gitu Ya Banyak ya Mungkin dari secara skenario Ehm Cara delivery Maksudnya Ehm Kita sebagai autor harus Memahami secara fisik Secara Banyak Ehm Cal-hal lain Ehm Yang aku ngerasa Wah ini kayaknya Ehm Sayang kalo misalnya aku yang mainin gitu malah bisa jadi music casting gitu jadi ketika abizar yang memainkan aku malah sangat senang lagi keluar atau ada corret lah atau apa itu maksud gue itu pengalaman yang mungkin banyak orang pasti ngelakuin hal yang kayak gitu karena lu bander, karena lu nakal, lu cabut, lu apa tapi gue udah bijak-bijak dulu tuh menurut gue itu pengalaman yang bisa dirasakan oleh semua orang dan di film baratis itu ini relate juga tentang itu eh bule, biarpun gue bule tapi yang peran bule itu dia karakter gue berperan sebagai Ko Juna yang dimana Juna ini etnis Tiongkok dari Medan dia itu yang jual beli motor, dia yang mempersiapkan semua motor-motor untuk Roy dan teman-temannya dan geng-geng musuhnya juga jadi posisi gue adalah gue di tengah-tengah gue tidak mau mihapsi, gue lah gue tidak mau mihapsi Roy karena gue jual motor, siapa yang berani bayar lebih gede ya disitu gue jual kan gitu dan itu relate juga gak sih sama lu pengalaman lu jamannya lu dulu SMA, lu nakal sampai lu kejar-kejar sama guru karena baju lu keluarin gitu kalau gue kalau yang untuk jual beli motor baru pertama kali tapi kalau yang untuk jaman SMA ya pasti semua orang seperti itulah menurut gue rata-rata setiap anak SMA pasti jaman SMA pernah dikejar guru lu pernah dikejar guru gak gara-gara lu bandel atau lu cabut? itu sih kayaknya jawabannya sering deh jadi menurut gue itu setiap anak-anak yang lewati masa SMA akan merasakan hal seperti itu masa-masa SMA lu tuh apa sih yang lu kangenin? kalau untuk sekarang ini? mahan ketawa karena ada gurunya kayak itu tuh ketawa begitu cuma bisa paling kuasa yang di dalam kelas hal itu gak bisa gue dapetin ketawa yang kayak gitu hanya di dalam kelas dan masa SMA dan masa-masa SMP itu doang yang bisa berasakan setelah itu gue gak bisa dapetin ketawa-ketawa yang nahan nahan takut diomel itu gue gak nangat mulai tapi masa-masa SMA itu menurut lu yang lu rasakan ada hal yang menurut lu jadi suatu hal yang gak bisa lu lupakan tadi itu banyak hal gitu apa sih yang lu rasakan di SMA itu adalah masa yang apa gitu? masa SMA itu masa yang lu gak pake, gak bisa berpikir panjang apa yang lu lakuin, lakuin aja bedanya dengan masa sekarang kayak lu sudah berumur dan lu tau apa yang lu dan kita udah bisa bedain yang mana yang benar dan yang mana yang gak masa SMA itu gak ada kepikiran oh ini bener nih gak, udah lu lakuinnya coy tapi lu punya pengalaman gak sih? raport lu merah jaman SMA oh iya pas pernah punya gak naik kelas apapun raport merah pasti lah masa gue gak pernah ngerasa raport merah gak mungkin bohong banget kalo dibilang gue gak pernah raport merah gak mungkin orang tua gue paling sering dipanggil ke sekolah juga pernah jadi yang berantem sekolah juga? oh berantem gue gak karena di jaman SMA pun gue udah mulai start shooting jadi kayak ya berantem gue gak tapi untuk bandel-bandel sama temen-temen SMA itu yang paling paling gue pangenin sama kalo bisa dibilang ini film Barada Siroya lu gak bisa bedain ini jangan mentang-mentang bersetting 80an tapi ini cerita tentang SMA 80an enggak, ini tuh cuma bisa diliat kayak oke ini basicnya adalah tahun 80an tapi lakuan anak-anak SMA di jaman 80an sama sekarang tuh gak beda gak beda ya gak beda ya sama-sama ini namanya juga anak SMA gak ada yang mikir gak ada yang mikir panjang udah lakuin akuin aja Tauran juga pernah lo rasain gak sih? gue gak pernah Tauran gue cabut pernah Tauran enggak cabut kelas ya? cabut kelas cabut sekolah mah maaf ya mama papa antara lo merahin Kojuna itu ada makeover atau ada? eh sebagai Kojuna ini agak beratnya karena gue harus belajar logat logat Cina Medan sorry etnis Tiongkok Medan jadi gue harus nanya sama temen gue yang bener keturunan Medan jadi gue ada satu dialog yang dimana lo kalo manggir Roy itu gak bisa Roy manggir Roy itu harus terus kayak eh lu olang lu ya lu emang lihai lu opak api moto lu ya lu kalo ada kang tau lu gak boleh tolang kayak begitu jadi kan lu emang yang harus bahasa-bahasa bahasa-bahasa Chinese Medan jaman dulu tuh seperti itu dan di film ini tantangan lu berat juga kan? iya bisa dibilang ini salah satu terberat karena gue harus memainkan bahasa logat Chinese Medan oke ada coaching seperti yang yang kalo kalo gue coaching gue hanya gue tidak ada coaching gue cuma nanya sama temen gue yang ee Chinese Medan kemarin lo habis penang di Kerajaan Bandung ya iya lo berarti pastinya seriak atau sebelumnya eh mimpi gue sama 18 tahun akhirnya kemarin gue bisa dapat angkat tiala dan gue berharap akan terus menerus gue bisa piala pertama itu kemarin piala pertama dari FFB Festival Film Bandung sebagai supporting actor kategori kategori dari seri harus semua harus mudah-mudahan insya Allah gue bisa angkat tiala sebagai supporting aktor film ataupun setor terbaik oke makasih oke masa aku sedikit mau update tentang anak ini perkembangan anakmu tuh seperti apa sih kebadan aku lihat lo pengajarin dia sholat gitu dengan ini banget kayaknya udah gede ya maksudnya sudah ngerti dengan apa yang lo ngajarin gimana masa ini juga lebih ke film aja ya kan udah udah jawab iya bos udah jawab jadi gini yang dimana gue juga mualak gue baru belajar sebisa mungkin karena anak gue juga baru lahir gue juga harus ajarin dia juga biar pun gue gak bisa tapi alhamdulillah istri gue bisa menuntun gue dan anak gue untuk bisa sholat bisa baca-baca surat pendek dan yang penting adalah mungkin gue gampang bisa belajar sorry gak bisa diganggap mungkin gue bisa belajar lebih cepat daripada anak gue tapi kan anak gue harus mulai dididik dulu gimana cara sholat gimana gerakannya ee cara sujudnya seperti apa ya seperti itu sih makanya dan gue bisa mulai ngajarin anak gue dan anak gue mau sholat tuh buat gue iya alhamdulillah ya biarpun gue masih baru anak gue juga masih baru nih dia juga udah bisa jadi kayak kita sama-sama belajar ya gitu tapi ngajarinnya sendiri gimana sih mengajarinnya mungkin gak tuh mengajarinnya itu lebih kita setiap sholat aja jadi awal-awal tuh dia cuma ngikutin gerakan gue doang lama kelamaan tuh diajarin sama dari ibunya sebutin Allah wakbar nah itu tuh biasa kalo gue harus Allah wakbar harus gue kerasin jadi ntar dia juga ngikut jadi gue yang kayak alhamdulillah sih udah bisa semoga apa yang gue lakukan sebagai bapak karena gue bener pertumbuhannya sekarang seperti apa sih Marcel dengan dia udah gede ya setahun ya eh lebih ya sudah 2 tahun lah pertumbuhannya dia sekarang udah ngerti apa dan lo mendidik anak laki-laki itu kan pasti beda dengan anak perempuan gitu lo sendiri punya treatment khusus gak sih untuk mendidik anak laki-laki? gue untuk treatment khusus gak ada ya lebih yang tau itu lebih istri gue gue cuma ajak dia mungkin kalo sama gue lebih ke main lebih ke banting-banting apa segala macem lebih yang kayak oke der oke der dia jawab oke der mantep der mantep der aman der siap der siap der dia udah bisa tuh kayak kita udah bisa ngobrol bareng jadi ada bapak muda tuh sulit gak sih Marcel? bisa dibilang sulit sih maksud gue setelah gue punya anak gue tau betapa susahnya jadi orang tua dan mama terimakasih sudah merawat aku dari kecil sampai sebesar terimakasih tahun baru mau kemana nih? belum belum kepingin tahun baru masih gue baru pulang dari Jogja jadi gue untuk tambah ngomongan sendiri gimana Marcel? udah ada target kah di tahun 2023? belum tahu untuk sekarang puas-puasin aja dulu sama satu sampai udah kuat siap ya udah tapi kalau misalkan dikasih satu pun juga gak masalah kan jadi enak kayak oh waris tunggal harta kekai Masyar Darwin atau enggak benjamin enak gitu tapi pengen juga anaknya jadi diikut sertakan jadi seorang Fabrik Sigur juga gak sih? belum tahu terserah Inan kalau dia mau jadi aktor oke mau dia jadi dokter atau pengacara atau apa gak masalah udah diarahkan dia ngeliat sosok ayahnya yang enak acting gitu? diarahkan sih enggak ya cuma kalau dia asal dia mau aja enggak pernah enggak pernah memaksakan apa yang anak gue mau enggak aja ke lokasi karena ini masa pandemi ya jadi gue masih belum berani di ajak anak ke lokasi dan di seri gue gue termasuk orang yang parnoakan covid karena gue takut karena anak gue masih kecil gue gak tahu efek covid seperti apa di anak gue mungkin di gue bisa sedang di seri gue bisa sepertiin gue gak tahu di anak gue dan anak gue kan masih belum bisa ngomong kalau apa sakit ini sakit dia gak ada ngomong jadi gue harus ngejaga itu banget makasih makasih oke thank you semuanya makasih